assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi ya tulurku Jakarta Besar di video dulu kali ini saya dapat realme ini ya realme 5i kondisi kaca glasenya pecah ya lor dan ini lagi saya tes atau screennya masih normal gambarnya pun masih normal ya lor sambil ngerokok lor santai lor realme 5i ya lor ini loh mantep lor kita langsung proses aja lor kita bongkar-bongkar dulu handphonenya pakai alat bantu lor kalau kukunya udah hilang lor kuku saya udah hilang semuanya bagian kanan buat nyongkel nyongkel tutup seperti ini ya oke lor lanjut lor pokoknya kita akan memproses HP kuku ini hingga jadi kinclong lagi ya lor temper kelasnya eh temper kelas kaca kelasnya lor yang penting emasnya ini lagi nungguin ya lor di sebelah saya dan ini udah terbuka backdoor nya sekarang tinggal kita buka ya tutup belakang mesinnya untuk memproses LCD nya kita angkat dari framenya dulu ya dan sekarang saatnya kita ambil baterai nya lor dan jangan lupa ambil aja ya kamera di bagian depan ini takut kotor ya ntar dalam proses ya udah sekarang kita cabut ya lor baterai nya ini kalau masih keras kita panaskan lagi ya di alat operator terus kita cabut ya lor sekarang saatnya kita kita rapikan dulu ya lor baterai nya terapikan di biar nanti tinggal kita pasang lagi ya ini baterai nya gede nih ya realme ini hampir 5000 mAh kekuatan baterai nya ini saatnya kita ini lor saatnya kita kita proses pembongkaran ininya lor LCD nya lor wah ini LCD nya kayaknya udah enggak ori lor udah pernah diganti nih lor ya ini saya masukkan ini udah langsung buka sendiri ya di bagian atas ini ya ini lem-lemannya kurang kuat nih jadi tadi saya panaskan diseparator langsung buka ya lor jadi tinggal kita masukkan Mika seperti ini ya lor jadi enak nih kerjanya lor tapi enakan LCD ori ya lor lebih enak dibuka ya kadang-kadang lebih susah ya setelah lem eh setelah lem setelah Mika saya masukkan di celah LCD dan framenya ini terus kita gerakan Mika nya perlahan ya kita gerakan pegangnya pelan dan hati-hati di pas kaca-kaca yang pecah ya kita harus hati-hati karena kalau salah bukanya nih LCD nya bisa error ya bisa bergaris ataupun ngeblank hitam ya dan perlahan aja ketika di bagian paling bawah dekat fleksibel nya karena ini rentan ya karena posisinya juga pecah di bagian bawah dan untuk di bagian finishingnya tinggal kita tambahkan sedikit thinner ya seperti ini ya sambil kita tarik-tarik LCD nya yang seperti ini dan Alhamdulillah ya udah terangkat lor udah ini lor uh mantep lor udah terbuka nih lor gua ini lor ini yang sudah gantian ya masih ada plastik birunya dan masih ada segelnya ini ya pakai segelnya ini akan saya buang aja nih segelnya ya tapi enggak papa ya lu sama aja ya Moga LCD masih ore apa gantian tetep masih bisa diganti kacanya ya lor ini proses pemisahan antara kaca glasnya dengan LCD nya ya ini saya menggunakan kawat ukuran 0,0 mili 0,06 mili dan suhu separator saya ini di 70-80 derajat ya lakukan aja secara kelahan seperti ini yang penting prosesnya lancar ya alon-alon waton kelakon lor jangan buru-buru ya yang penting sukses yang penting sukses dan lancar ya seperti ini ya sukses lancar tinggal kita buang lemnya ya kita buang lemnya terus untuk langkah selanjutnya tinggal kita bersihkan lagi menggunakan thinner ya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton